Ini dia guys, cara meluruskan abang pintu yang bengkok Dimana tentang yang bengkoknya itu Kita panaskan dengan lilin Pertama-tama kita Kita pakai ganjal di tempat Yang akan kita Pakai lilin, kita bakar dengan lilin Nah, begini Kita ganjal sedikit Lebih jauh dari tempat kita bakar lilinnya Supaya pas dia dimana bengkoknya Disitulah kita bakar lilin Lalu kita ikat dengan tali Seperti ini Karena tidak ada peralatan Jadi kita buat seperti ini Tali panjang Hasilnya luar biasa Ini tidak merusak kayu Cuma menghitamkan saja dia Karena dibakar jadi-jadi hitam dia Nanti kalau sudah kita bakarkan Bisa kita cat Kalau sudah kita catkan hitamnya itu Sudah hilang Ini kayu ganjalnya itu yang pendek Ini kena panjang sikit Apa-apa Tidak ada lain Begini diikat Dan inilah hasilnya Nah, jadi lurus Ambang pintunya jadi lurus Ambang pintu dibuka dulu Baru diluruskan Jangan dipintu-pintunya sekalian Karena sekarang kan tidak pakai paku lagi Kalau pintu itu dipakai pasak Jadi pasak itu kita buka Baru kita ikat Jangan dipakai pasak